Buat teman-teman yang mengalami masalah seperti televisi Android Akang yang ada di depan ini Dengan notifikasi cannot install Android TV remote service Ini nama aplikasinya, tapi ada notifikasinya Try again and if it still doesn't work, see common ways to fix the problem Di sini Akang menggunakan televisi TCL40A7 Jadi ini adalah Android TV Teman-teman bisa lihat seperti ini Dan kasusnya itu tidak bisa menginstall aplikasi Baik dari Google Play Store seperti ini Ataupun dari APK yang telah Akang kirim ke Android televisi ini Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yuk langsung saja kita mulai perbaikannya Seperti biasa Akang akan coba install dulu aplikasi Apakah sudah bisa atau belum Karena ini televisinya belum diapa-apain lagi Update Biar teman-teman bisa lihat Nah ini Kita coba update ini Android TV remote service Kita update Nah seperti ini Ini adalah notifikasi bahwa Android TV Akang bermasalah Kita akan coba dengan mereset si Google Play Store-nya dengan cara seperti ini Kita masuk ke home Kemudian kita masuk ke setting Kemudian kita masuk ke device preference Oh sorry Kita balik lagi ke menu application Kemudian cari Google Play Store Di atas sini Kita akan clear data terlebih dahulu Apakah cara ini berhasil atau tidak untuk mengembalikan fungsi dari si Google Play Store Yaitu menginstall aplikasi yang kita inginkan Kita oke Datanya sudah di clear Kemudian kita coba open Dan ini tampilan yang Kita sudah coba clear data atau reset si Google Play Store-nya Kita tes apakah sudah bisa install atau belum Manage Apps Kemudian update Kemudian kita pilih Ini Android TV remote service lagi Kemudian kita update Apakah berhasil atau tidak Oh iya Oh iya Masalah ini juga Muncul saat Akang coba install APK dari Luar Nah ini Masalahnya tetap terjadi ya Kita klik oke Got it Kemudian kita back Kita back Kita masuk lagi ke home screen Jadi walaupun teman-teman Ngirim APK Ke Android TV-nya Itu tidak akan bisa di install Contohnya seperti ini ya Download Kemudian Ini Akang coba install Lock-lock Kita coba install Nah Nanti APK-nya itu Tampilan seperti ini Jika di install App not installed Oke Kemudian kita oke Kita kembali lagi ke menu home Dan masuk lagi ke menu setting Kita akan cari Aplikasi untuk installasinya Disini apakah ada atau tidak Kita coba cek Ini aplikasi TCL Partner Customizer Ini kita clear data aja Oke Terus kita cari Ini apa ya Copy data to TV Punya TCL juga Kemudian kita cari ke bawah Apakah ada Aplikasi installer Show system apps Agar kita bisa lihat Semua aplikasi Yang ada Di Android TV ini Kalau di handphone Xiaomi Ada tuh Aplikasi Yang buat Install APK-nya Jadi kita cuma tinggal Clear saja Selesai Tapi disini Apakah ada atau tidak Kita akan coba Cek Google Service Framework Google Play Service Dan di bawahnya Oh ini dia Package Installer Kita coba clear data Package Installer Kita coba clear lagi Kita coba clear lagi Kemudian kita back Kemudian kita cari lagi Aplikasi yang kemungkinan Akan memblokir Aplikasi Yang akan kita install Contohnya ini Google Service Framework Kita coba clear data juga Oke Kita back Google Play Service Kita clear data juga Oke Ini ada manage Ini kita clear all data Delete Dan tampilannya akan kesini Kita akan coba install APK Download Kita akan coba install Lock-lock-nya lagi Oke Kita install Dan hasilnya Harusnya Sip install ya Kalau sudah tampilan seperti ini Kita tunggu Nah APP install Jadi dengan Kalian Meng-clear Package Installer Kemudian Google Apa tadi ya Kita down dulu Down Kita tampilkan Yang tadi di-clear semua Apa ya Masuk ke setting Maaf Televisinya Nge-lag Kita ke more setting Kita masuk ke apps Tadi yang kita clear itu Lumayan banyak ya Aplikasi yang kita Untuk clear Contohnya ini Copy data to TV Kemudian yang atas ini Kemudian Google Play Store-nya juga Yang pertama Tapi tidak ngaruh Kemudian yang akan clear itu Yang di-show system apps Yaitu ini Mana ya Kita ke bawah lagi Nah ini Google Play Service Kemudian Google Service Framework Ini yang di-clear data Dan satu lagi Ini Package Installer Jadi buat teman-teman yang Mengalami hal Yang tadi Tidak bisa install aplikasi APK Ataupun Tidak bisa install Aplikasi dari Google Play Store Itu teman-teman bisa Menggunakan cara ini Dan kita masuk ke home lagi Kita akan coba install aplikasi yang dari Google Play Store-nya Apakah berhasil atau tidak Jika berhasil Berarti Tutorial ini Sukses Untuk Teman-teman yang memiliki Android TV Maupun Google TV Ini adalah cara Akang Untuk Memperbaiki masalah Google Play Store Ataupun APK yang tidak Yang tidak bisa Di-install Di Android TV Nah ini Sudah masuk aplikasi Kita akan coba Update ini Dan Klik update Apakah berhasil So kalian bisa lihat Notifikasinya sudah installing Dan tidak ada Notifikasi yang muncul Seperti tadi Oke Jadi Seperti itu Untuk video tutorial Kali ini Semoga Video tutorial ini Bermanfaat Untuk teman-teman semua Yang memiliki Android TV Maupun Google TV Jangan lupa like Comment Dan subscribe Untuk mengembangkan Channel Akang Sering Dan See you next Video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax